Perintah Maut Jelit 1. Malam telah tiba, tentu saja menambahkan kesunyian tempat di sekitar puncak gunung tulang. Angin menderuduru, seolah menyambut kehadiran seng rembulan yang memancarkan cahayanya terang-benderang, keadaan puncak gunung itu dapat dilihat dengan jelas. Nampak sesosok bayangan berlarian menuju ke puncak gunung itu, dari penerangan seng rembulan dapat dilihat, bayangan itu adalah seorang laki yang mengenakan baju berwarna biru berumur kurang lebih 30 tahun. Ia berlari tanpa melihat kanan dan kiri. Dari pesatnya ia berlari, dapat diduga laki itu adalah seorang jago dari dunia Kang Owi yang sedang menggunakan ginkangnya. Ia telah tiba di depan suatu bagunan kuno yang ternyata adalah sebuah bio besar. Bio itu walaupun nampaknya sudah sangat tua tapi kemegahannya terkenal di mana, sehingga orang tahu di puncak gunung tulang bagian timur, terdapat bio megah bernama Lingkau Hasak, dan senantiasa merupakan tempat pelancong yang sering dikunjungi orang. Laki berbaju biru itu berdiri sejenak, lalu ia jejakan kakinya hingga tubuhnya melayang di udara dan hinggap di atas tembok pagar bangunan itu, ia memandang sekelilingnya, nampak sederetan bangunan yang menjulang tinggi, tiada penerangan yang terpencar keluar, menandakan. Biksu yang menghuninya telah pada tidur semuanya. Laki berbaju biru itu menarik napas, dengan gerakan ringan tubuhnya melayang turun. Melalui lubang panjang ia berjalan menuju suatu tiang besar yang terdapat di ruangan kedua, tiang itu amat luas tapi kosong tiada benda maupun perabot yang terpanjang di dalamnya, hanya nampak sehelai kain putih tergantung di balik sebuah meja, nampak di atas meja itu terdapat sepasang tempat lilin dan abu serta beberapa buahan, di tengahnya nampak sepotong kayu papan kecil yang tertulis, meja abu almarhum Kang Sengfung. Laki berbaju biru setelah melihat jelas tulisan itu, lalu menyatohkan diri dan menyembah dengan hormatnya sambil berkata, Inkong penolong yang mulia, Bu Ampua Sengfung tadi mendengar berita buruk atas meninggalnya jiwamu, maafkan kalau Bu Ampua datang terlambat untuk mengaturkan duka cita. Semasa hidup nama Inkong telah menggetarkan dunia persilatan, disegani serta dihormati oleh kaum Kang O. Mungkin Inkong tidak ingat lagi pada diri Bu Ampua yang rendah ini, akan tetapi Bu Ampua senantiasa mengingat budi pertolongan yang telah Inkong limpahkan kepada diri serta keluarga Bu Ampua, kini Inkong telah meninggalkan kami sekalian pulang ke Alembaka, tidak memberi kesempatan untuk Bu Ampua membalas budi Inkong yang tak terhingga. Tanda petik. Bicara sampai di sini air matanya mengalir turun, ia memanggutkan kepala beberapa kali di atas lantai, lalu bangun melangkah masuk kebalik kain putih. Itu, remeng nampak sebuah peti mati berwarna hitam membujur terletak di situ. Teringat Bu di pertolongan yang pernah dilimpahkan pada diri dan ibunya di masa yang silam, kini ia melihat orang yang menjadi tuan penolongnya menutup metu dan berbaring dalam peti mati ini, hatinya amat berduka, air matanya tak dapat dibendung mengalir keluar. Tiba kupingnya yang tajam dapat menangkap suara halus yang datang dari halaman muka, ia menduga bahwa itu adalah suara orang yang melompat dari atas tembok, hatinya merasa heran, ia berkata dalam hati, entah siapa gerangan yang datang di tengah malam ini. Ia menengok sana-sini mencari tempat untuk menyembunyikan diri namun tiada sesuatu selain dari peti mati itu, sedangkan suara langkah kaki orang kian mendatangi dalam sekejap telah tiba di depan pintu tia di mana ia berada, waktu tidak mengijankan ia untuk berpikir lebih lama, dengan sekali menjejakan kakinya tubuhnya melayang ke atas bersembunyi di balik guhungan tia. Sementara itu empat bayangan berkelebat masuk, di situ telah berdiri empat orang yang membagi diri, dua orang di sebelah kanan dan dua orang lainnya di sebelah kiri remeng-remeng nampak ke empat orang itu mengenakan baju serbah hitam seluruhnya dan empatnya kepalanya ditutup dengan selubung topeng berkain hitam pula, mereka berdiri tegak tanpa mengucapkan sesuatu katapun hingga nampaknya bagaikan. Empat buah patung yang biasanya terdapat di setiap bio, kelenteng. Bagi orang yang berkecim pelungan dalam dunia kangong seperti Goan Tian Hoat, dengan sendirinya dapat menduga bahwa gerak-gerik mereka sedang menanti orang, diam dalam hatinya berkata, dari gerak-gerik ke empat orang ini yang penuh misterius, tak mungkin mereka dari golongan putih, entah mereka hendak terbuat apa. Tanda tanya. Goan Tian Hoat adalah nama dari pemuda baju hijau. Sedang ia berpikir untuk menduga, tiba-tiba terdengar suara yang amat dingin tapi sangat terang, telah siapkah semuanya? Suara itu sedemikian dinginnya sungguh membuat orang yang mendengar bergidik dan merasa ngeri. Goan Tian Hoat bergetar hatinya saking terkejut, dalam hati berkata, sungguh luar biasa ilmu kepandayan orang ini, kedatangannya sedikit pun sampai tidak ku ketahui, sambil menengok ke bawah, nampak olehnya di depan meja abu telah berdiri sesosok bayangan pula, hingga kini jumlah mereka menjadi lima orang. Orang yang baru datang ini tidak beda dengan ke empat orang itu, ia juga mengenakan baju serbah hitam dengan kepalanya diselubungi topeng hitam pula, berdiri di tengah ke empat orang itu dengan angkuhnya, dari kelakuan yang angkuh serta. Sikapnya dapat diduga ia berkedudukan yang lebih tinggi daripada ke empat orang lainnya. Sementara nampak ke empat orang yang datang lebih dulu, serentak menjura memberi hormat kepada orang itu sambil berkata, lincu ketua pemberi perintah yang mulia, segalanya telah siap. Bagus segera kerjakan jawab yang ditanya. Kemudian nampak dua orang di antara mereka menyalakan obor, dalam sekejap ruangan tia itu menjadi terang-benderang, hingga Goan Tian Hoat kini dapat meneliti mereka dengan jelas, nampak ke empat orang itu mengenakan baju warna hitam yang amat ketat, masing kepalanya ditutupi selubung kain hitam, hanya sinar matanya yang kelihatan, pada pinggang mereka terselip sebuah golok, yang berdiri di tengah-tengah itu memakai jubah hitam, tubuhnya agak tinggi besar, nampak pula sebilah pedang yang tergantung di pinggangnya dibungkus kain hitam, juga kepalanya seperti yang lainnya terselubung kain hitam. Bedanya sinar matanya memancarkan cahaya yang lebih terang dan tajam. Dari sifatnya yang tenang dan angkuh serta sorotan sinar matanya yang tajam itu tentu ia adalah orang yang berkepandayan tinggi yang tak boleh dipandang enteng. Goan Tian Hoat tak berani bergerak sedikit pun, menahan nafas, ia maklum bila tidak demikian persembunyiannya akan diketahui orang. Orang yang dipanggil Linjo itu nampak berjalan kebalik kain yang terdapat peti mati, dengan diikuti ke empat orang lainnya, setibanya di peti mati itu, mereka berdiri di kiri kanan, dari dalam bajunya masing mengeluarkan sebuah pahat dan martir. Hati Goan Tian Hoat mendidih seketika, ia menyadari mereka ini hendak membongkar peti mati inkongnya, ia heran, mengapa Linjo ini sedemikian keji dan kejamnya sampai orang yang telah meninggal pun masih hendak diganggu? Apakah Linjo ini mempunyai dendam kesumat terhadap Seng Inkong? Tanpa disadari tangannya merogok ke dalam saku bajunya, tapi seketika ia sadar, untuk menghormati jenazah inkongnya, senjata serta amgi senjata rahasianya tidak ia bawa, ditinggalkan dalam kamar penginapan. Dalam hati ia berkata, Ya, biarpun membawa senjata, belum tentu aku bisa menandingi Linjo itu, apalagi mereka berjumlah lima orang. Serentetan suara Ting, Teng, memecahkan kesunyian di tengah malam pekat itu, kini mereka mulai membongkar peti mati, darah Goan Tian Hoat Tian mendidih dibuatnya, tubuhnya bergidik saking menahan marah, dengan mengertakan gigi ia berkata dalam hati, Goan Tian Hoat, Inkong sedemikian besar budinya terhadap diri kamu dan ibumu, masakan kini kau demikian pengecut membiarkan orang membongkar peti matinya. Tapi sebagai orang yang telah berkecim pelungan dalam dunia Kang Ho, ia dapat menahan diri hingga tidak sampai mengambil langkah semilrono yang tiada hasilnya, ia dapat mengukur kepandayan yang ia miliki, tak mungkin dapat melawan mereka, maka ia sabarkan diri, hanya pandangan matanya mengikuti perkembangan lebih lanjut. Krek sekejap saja tutup peti itu berhasil dibongkar mereka, membuat Goan Tian Hang Tian menegang dan ngilu, pandangan cepat ia tujukan ke dalam peti mati itu, hampir ia berseru terkejut dibuatnya, karena ternyata dalam peti mati itu kosong tidak terdapat mayat Kang Seng Fung, yang ada hanya bantal dan beberapa potong baju celana berserahkan tak keruan. Kang Seng Fung adalah Seng Inkong orang yang pernah memberi budi besar. Setelah membuka tutup peti mati itu, dua orang berbaju hitam melongo bagai kesima, namun sejenak mereka sudah lantas maju dan berkata, Lin Chu yang mulia. Tanda petik. Lin Chu baju hitam itu agaknya tak sabar cepat memotongnya. Cepat keluarkan mayatnya. Lin Chu yang mulia, dalam peti mati ini tidak terdapat mayat, ulang orang yang membuka peti mati. Lin Chu baju hitam itu sangat terkejut, dari lubang metu, topeng terpancar keluar sinar metu, tajam. Yang dapat membuat orang bergidik bila memandangnya, apakah tamu tanyanya? Baru saja suaranya lenyap, sekelebat saja ia telah berdiri di samping peti mati itu, melihat peti mati ternyata kosong, ia melongo berkata pelahan, sungguh aneh, dengan jelas aku melihat, tapi cepat ia tidak meneruskan katanya dan melangkah mundur sambil mengangkat tangan dan berkata, cepat tutup kembali. Setelah keampat orang baju hitam itu memantek tutup peti mati, Lin Chu memberi perintah dengan suara yang sangat dingin. Berangkat seketika ruangan itu gelap kembali seperti semula, dan berkelebat lima bayangan hitam sekejap saja lenyap di dalam kegelapan. Goan Tianhoat bernapas lega, tubuhnya melayang turun ke bawah, otaknya berpikir-pikir, mayat inkong hilang tanpa jejak. Apakah ia berpura meninggal untuk menghindarkan musuhnya? Atau keluarganya sengaja memindahkan mayatnya untuk mencegah pengerusakan dari musuhnya? Di dalam dunia persilatan, masa ini yang sangat disegani dan dihormati oleh kaum Kangowa empat orang, mereka adalah, Sye dari timur, Kang dari selatan, Ching dari barat dan Li dari utara, mereka merupakan datuk persilatan, lebih ilmu silat vilang pakiam atau delapan jurus naga berputar dari keluarga Kang itu sangat mengemparkan dan ditakuti serta disegani kaum Kangowa dari golongan putih maupun hitam. Inkong Kang Sengfung semasa hidupnya sangat ramah dan bijaksana terhadap siapapun, walau ia termasuk seorang datuk persilatan, tapi beliau sekali tak merasa bangga dan tinggi hati, ia selalu mengulur tangan menolong kaum lemah, maka ia selalu dihormati dan disegani oleh kaum Kangow, sepatutnya ia tidak mempunyai musuh. Mayatnya tak terdapat dalam peti mati ini, tak mungkin ia berpura mati untuk menghindarkan musuhnya, juga tak masuk di akal mayat itu dipindahkan hanya demi menghindarkan pengerusakan oleh musuh-musuhnya. Walaupun ia telah berkelana beberapa tahun di dunia Kangow, tapi ia belum pernah mendengar ada suatu perkumpulan yang menggunakan berseragam hitam seluruhnya. Juga ia belum pernah dengar ada orang yang berjulukan lincu, entahlah siapa gerangan orang itu. Ia masih ingat tadi, begitu melihat peti mati kosong tanpa mayat, lincu itu mengucapkan, jelas aku melihat. Tanda petik. Walaupun tidak diteruskan ucapannya, tapi Goan Tianhoat dapat menerka inti sari dari ucapan itu. Jelas aku melihatnya telah mati, atau jelas aku melihatnya dimasukkan ke dalam peti inilah kemungkinan. Bila lincu itu melihatnya telah mati, bisa saja ia dengan kero mengintip akan tetapi kalau ia memaksudkan melihatnya dimasukkan ke dalam peti, ini berarti lincu itu merupakan keluarga atau kawan dari keluarga Kang. Siapa orang berkerudung yang dipanggil lincu? Pikirannya Goan Tianhoat dibuat kacau balau oleh kejadian malam ini, tapi ia dapat menerka serta yakin ini tentu ada sebab-sebabnya, pula ia tahu pasti ada hubungannya dengan kematian Seng Tuon Penolong. Ia telah menerima budi besar dari Kang Seng Fung, maka dalam hatinya ia bertekad bagaimanapun harus menyelidiki sampai jelas asal usul diri orang yang disebut lincu itu. Kemudian ia menenangkan pikirannya dan sekali lagi mengamat-amati sekitar bangunan tua yang megah itu, lalu menggunakan ginkangnya, balik ke kota di mana ia menginap. Besok paginya ia mengenakan baju panjang dan membungkus senjatanya dengan kain, meninggalkan penginapan, berjalan menuju gedung keluarga Kang. Gedung keluarga Kang dalam kota Kim Lim, sekarang disebut Nam King, tiada kaum Kang Ao yang tidak mengetahuinya, bukan hanya bangunannya besar megah mengagumkan, tapi terutama karena Kang Seng Fung adalah seorang dari di antara empat datuk persilatan yang ditakuti oleh kaum Kang Ao. Gedung megah ini terletak di sebuah gang besar, di sekitarnya terdapat gedung keluarga bangsawan tapi terdapat pula gang kecil yang penghuninya orang miskin, Goan Tian Hoat sejak kecil tinggal di lingkungan ini bersama ibunya, ibunya hanya mengandalkan 10 jari mencuci baju orang untuk bisa menyambung. Hidup sehari, untung keluarga Kang sering mengulurkan tangan membantu mereka untuk meringankan penderitaannya, hingga ia berusia 15 tahun, karena terlalu berat bekerja tubuh ibunya Tian lemah dan penyakitan, tak lama kemudian menutup metu untuk selama-lamanya, bersyukur biaya penguburan ditanggung seluruhnya oleh keluarga Kang, sehingga kedukaannya agak ringan. Melihat Goan Tian Hoat berbakat baik, Kang Sengfung menulis sepucuk surat perantara ditujukan kepada kawan karibnya Kwe E Sehen si Raja Wali bersaya pemas, yang menjadi ketua Hayong Piao Ki, perusahaan pengangkutan, agar ia diterima sebagai pegawai. Dengan perantaraan surat Kang Sengfung, tentu saja ketua Piao Ki Kwe E Sehen memandangnya lain daripada yang lain, bukan saja ia diterima untuk bekerja, karena melihat ia mempunyai bakat, hingga akhirnya diterima sebagai murid, 15 tahun kemudian ia telah mempunyai kepandayan yang tinggi, hingga disegani oleh kawan seperguruannya, bahkan ia merupakan pembantu utama yang boleh diandalkan. Terhadap semua ini Goan Tian Hoat tidak pernah lupa budi besar Kang Sengfung yang pernah dilimpahkan pada dirinya. Kini ia kembali pada tempat di mana ia dibesarkan, ketika melalui gang kecil itu, hatinya timbul perasaan suka dan rindu terhadap kampung halamannya. Gedung keluarga Kang. Yang tinggi besar baginya tidak asing lagi, tapi ketika menginjak lantai muka gedung itu kakinya dirasakan sangat berat. Keadaan gedung keluarga Kang yang menggemparkan dunia Kangaw itu kini kelihatan agak sunyi, sampai ia mengetok dua kali pada ring bulet yang tergantung di pintu, tidak lama ia menunggu dan pintu terbuka dengan perlahan, nampak seorang yang berpakaian hijau, setelah mengamat-amati diri Goan Tian Hoat kemudian bertanya, Cuan hendak mencari siapa? Goan Tian Hoat mengangkat kedua tangannya memberi hormat sambil berkata, Aku yang rendah adalah pegawai Haiyong Piao Ki bernama Goan Tian Hoat. Maksud kedatanganku hendak bertemu dengan putera Kang terbesar mohon Bapak Sudi memberi tahukannya. Laki baju hijau itu berkata, Wah sayang Goan Piao Su datangnya terlambat, Kang Toa Kongcu telah pergi keluar. Kang Toa Kongcu berarti putera pertama dari keluarga Kang. Kalau begitu, apakah Kang Je Kongcu ada di rumah tanyanya? Bagai ku sama saja. Laki baju hijau itu nampaknya ragu, kemudian sambil tersenyum ia menjawab, Harap dimaafkan, berhubung sakit, Kang Je Kongcu sedang istirahat, sementara tidak menerima tamu. Tanda seru. Hati Goan Tian Hoat agak kaget mendengarnya dan cepat berkata, Mohon dimaklumkan, karena ada urusan penting, aku mohon kebijaksanaan Bapak Sudi menyampaikan untuk bisa bertemu. Laki baju hijau itu merasa serba salah, katanya. Mengenai ini, aku tidak berani memberi putusan, karena selamanya putera kedua tidak menerima tamu, harap Tuan Goan bisa memakluminya. Mendengar jawaban itu ia tidak mau terlalu memaksa, lalu berkata, kalau begitu bolahkah aku menemui kepala pengurus rumah tangga Bapak. Dari keluarga Kang, Kang Sengfung mempunyai dua putera, Kang Toa Kongcu dan Kang Je Kongcu. Putera pertama Kang Toa Kongcu getol silat, putera kedua Kang Je Kongcu lemah silat. Biasanya, semua urusan diatur oleh Kang Toa Kongcu. Baiklah harap tunggu sebentar, akan aku panggilkan kepala pengurus rumah tangga kami, tanpa banyak kata lagi laki baju hijau itu masuk ke dalam. Tak lama kemudian laki baju hijau itu keluar kembali dengan disertai seorang laki berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya kurus tinggi, matanya sipit dan mempunyai hidung seperti burung betet, kupingnya lebar agak. Kedepan, ia mengenakan jubah hijau keabuan, di atas kepalanya memakai topi dan air mukanya dingin memuakan. Sesampainya di pintu ia memandangi diri Goan Tian Hoat dengan penuh selidik, cepat ia mengangkat tangannya memberi hormat sambil tertawa kecil berkata, Saudara tentu adalah Goan Piawusu, telah lama ku dengar nama besar saudara sangat beruntung bisa berkenalan dengan saudara, silahkan masuk. Dalam hati Goan Tian Hoat merasa heran, sebenarnya yang ia maksudkan adalah si orang tua yang bernama Kang Hoat, entah siapa gerangan orang ini. Tapi cepat ia mengepalkan kedua tangannya balas menghormat supaya keheranannya tidak tampak keluar, aku yang rendah bernama Goan Tian Hoat, saudara adalah. Tanyanya, Laki baju hijau yang berada di sebelah dengan berseri berkata, Goan Piawusu, ini adalah kepala pengurus rumah tangga kami Cu Juhong. Oh, maafkan kalau aku berbuat ceroboh, sambil ia memberi hormat pula. Nama saya Cu Juhong, kepala pengurus rumah tangga itu berkata sambil mempersilahkan masuk. Tidak sungkan lagi Goan Tian Hoat mengikuti melangkah masuk, setelah melewati pintu kedua mereka masuk ke ruangan tamu yang besar, ia dipersilahkan duduk serta di segui T.E., kepala pengurus Cu membuka suara. Aku mendengar saudara Goan ingin bertemu dengan Kang Toa Kong Cu, entah ada urusan apakah? Goan Tian Hoat yang telah berpengalaman, soal yang demikian besarnya tentu saja ia tidak mau memberitahukan kepada sembarang orang, maka mendengar pertanyaan itu ia hanya mesem dan jawabnya. Aku sedang melakukan perjalanan dan kebenaran mampir di kota ini, aku dengar berita tentang meninggalnya Tuan Besar, maka segera datang hendak melawat, barusan aku diberitahukan bahwa putra besar keluar rumah. Kepala pengurus Cu menganggukan kepalanya dan katanya, Memang benar putra besar keluar. Goan Piao Su kalau mempunyai urusan dengannya katakan pada aku pun sama saja. Aku hendak menjumpai putra muda entah apakah kalian tidak keberatan. Mendengar permintaan Goan Tian Hoat, nampak pandangan metu kepala pengurus Cu agak berubah, dengan ketawa kecil yang dibuatnya ia berkata, maafkan karena putra muda tidak bisa menerima tamu. Goan Tian Hoat ketawa getir lalu sambungnya, sejak kecil hidupku ditolong oleh Tuan Besar. Hingga aku sering mengunjungi dan bermain ke sini, walaupun telah beberapa tahun tidak saling. Berjumpa dengan kedua putranya, tapi bagiku sudah tidak asing lagi. Kepala pengurus Cu itu cepat menjura sambil ketawa sahutnya. Aku dipercayai oleh putra besar untuk membantu mengurus rumah tangganya, dan belum lama ku bekerja di sini, harap saudara Goan tidak sampai salah sangka, ia berhenti sebentar kemudian tertawa, sambungnya. Hahaha, kalau begitu Goan Piao Su adalah kenalan lama keluarga sini, kini aku pun tidak sungkan lagi, kesehatan putra muda memang selama ini agak terganggu, lebih setelah Tuan Besar meninggal dunia, ia bertambah lemah dan sakitan karena terlalu berduka, kini ia sedang beristirahat di kamar sastra, demi ketenangannya, tidak mau menerima tamu, harap Goan Piao Su tidak menjadi tersinggung karenanya. Kalau begitu aku tidak berani mengganggunya, sambil mendengarkan kepalanya Goan Tian Hoat bertanya pula, entah Bapak Kang Hoat apakah ada di rumah? Telah berapa tahun aku tidak berjumpa, aku kangen hendak menengoknya. Kang Hoat adalah orang kepercayaan Kang Seng Fung Al Marhum. Dengan mesem kepala pengurus Chu berkata, Bapak Kang Hoat ikut serta dengan Kang Toa Kong Chu, mungkin satu dua hari ini baru bisa kembali. Mendengar jawaban itu, Goan Tian Hoat menjadi serba susah, hatinya ragu dan bimbang apakah ia harus menanti sampai kembalinya Kang Toa Kong Chu. Kepala pengurus Chu dapat menduga apa yang sedang dipikirkan tamunya ini, maka cepat ia berkata, Goan Piao Su bukan orang asing bagi keluarga kami, dari jauh datang ke sini tentu tidak mudah, entah kini menginap di lasmen mana. Akanku suruh orang mengambil barang saudara. Goan Tian Hoat segera bangkit dari duduknya, sapanya. Kepala pengurus Chu tidak usah repot, biarlah, aku akan kembali dalam satu dua hari ini. Kepala pengurus Chu itu memegang bahunya, dengan ketawa ia berkata, Kalau begini, bukankah Goan Piao Su berlaku sungkan? Goan Piao Su adalah kenalan lama keluarga Kang, anggaplah ini sama dengan rumah sendiri, bukankah telah lama saudara tidak saling berjumpa dengan putra besar? Bahkan Goan Piao Su mempunyai urusan hendak menemuinya kalau saudara pergi begitu saja, kelak tentu aku akan disalahkan oleh Kang Toa Kong Chu. Goan Tian Hoat setelah mendengar kata itu tentu saja dapat menangkap makna yang terkandung dalam ucapannya, yakni urusanlah yang diutamakannya. Goan Tian Hoat tertawa dan jawabnya, Sebenarnya aku pun tidak mempunyai urusan penting, hanya sekedar mampir saja. Mendengar jawaban yang mengecewakan itu, kepala pengurus Chu agak mendongkol, dengan ketawa yang dibuat ia berkata, bagaimanapun tunggulah sampai Kang Toa Kong Chu pulang. Tiba terdengar suara yang jernih, kepala pengurus Chu. Dipanggil namanya kepala pengurus Chu menengok menyaut. Nona Che Chien ada urusan apa? Goan Tian Hoat mengangkat kepala dan tampak olehnya seorang pelayan memakai baju hijau muda, parasnya cantik keluar dari balik tirai, tangannya menenteng tempat tatakan minuman, dengan agak membongkokkan tubuhnya ia berkata. Putra muda mendengar kedatangan Goan Piao Su dan mengundangnya ke kamar perpustakaan. Kepala pengurus Chu mengerutkan alisnya dan katanya, tentu Nona Che Chien yang memberitahukannya, ketika putra besar hendak keluar, ia meninggalkan pesan bahwa putra muda perlu istirahat, jangan diganggu, Nona Che Chien, kau terlalu banyak omong. Pelayan berbaju hijau mesem dan sahutnya, putra muda Kang Jekong Chu seharian tidak keluar rumah tentu agak kesepian dan iseng, ia gembira mendengar Goan Piao Su datang, maka menyuruh aku untuk mengundangnya. Kepala pengurus Chu tak bisa berbuat apa sambil tertawa ia berkata kepada Goan Tian Hoat, kalau begitu silahkan Goan Piao Su menemuinya, hanya kesehatan putra muda belum pulih kembali, maka belum dapat ngobrol terlalu lama, harap Goan Piao Su maklum. Aku dapat mengerti kekhawatiran saudara. Kemudian ia mengikuti Nona Che Chien menuju ke kamar sastra, setelah berjalan beberapa lama tibalah mereka di suatu bangunan yang terdapat di suatu halaman kebon, penuh ditanami pepohonan serta bunga-bunga indah, keadaan sekelilingnya amat sunyi, setibanya di depan pintu bangunan itu, pelayan yang bernama Che Chien itu berhenti, sambil mengungkapkan kain horden pintu dengan membengkokkan tubuhnya ia berkata, silahkan masuk Goan Piao Su. Goan Tian Hoat tidak berlaku sungkan dan melangkahkan kakinya masuk. Begitu masuk pandangan matanya meneliti keadaan kamar itu, kamar itu walaupun tidak seberapa besar, tapi dinding dan lantainya sangat bersih menyamankan, perabotan-perabotannya pun teratur rapi, pada dinding tergantung beberapa lembar lukisan kenamaan, di atas sebuah rak kayu nampak beberapa buah benda-benda antik terbuat dari logam kuningan, keadaannya sangat sunyi tiada terdengar suara apapun. Pelayan Che Chien mengikutinya masuk sambil mesem ia berkata, silahkan duduk Goan Piao, akan kupanggilkan putra muda keluar. Setelah pelayan itu ke dalam, hati Goan Tian Hoat timbul suatu perasaan aneh, katanya dalam hati, dari keadaan kamar perpustakaan ini tampak lebih mirip keluarga bangsawan, tidak seperti kediaman kaum bulim, Kang Jie Kong Chu ini membiasakan diri pada kemewahan, niscaya tubuhnya menjadi lemah. Selagi ia berpikir, terdengar suara langkah kaki orang dan nampak olehnya dari balik horden seorang pemuda yang mengenakan baju berwarna hijau, sebelah tangannya terletak di atas bahu seorang dayang berbaju biru. Pemuda itu kira berusia 20 tahun, paras mukanya ganteng dan memiliki sinar matu yang bening dan jeli, hanya nampak air mukanya pucat pasi, tubuhnya kurus dan lemah, pemuda itu tak lain adalah putra kedua dari datuk persilatan Kang Sengfung, bernama Kang Hon Ching. Hati Goan Tian Hoat agak kesima, namun cepat tersadar, cepat ia bangkit dari duduknya memberi hormat seraya berkata, Aku yang rendah bernama Goan Tian Hoat menyampaikan salam kepada putra muda. Kang Hon Ching balas menghormat sambil ketawa ia berkata, Silahkan duduk saudara Goan, Bapak Kang Hoat sering menceritakan tentang diri saudara entah apakah saudara masih mengenal aku? Sambil memandang diri Kang Hon Ching, Goan Tian Hoat menyaut. Ketika aku meninggalkan kota ini, usia Jekong Chu belum cukup 10 tahun, walaupun kemudian pernah berkunjung ke sini dua kali, tapi selalu tidak bertemu muka, bila bertemu di jalan, niscaya tak dapatku mengenalinya. Kang Hon Ching tertawa katanya, Sejak kecil kesehatanku kurang baik, maka tinggal bersama nenek, hingga ia meninggal pada tahun yang lalu aku baru kembali ke sini, dengar dari Bapak Kang Kok, saudara tinggal di Fayang Piau Ki, keadaanmu tentu menyenangkan. Berkat pertolongan almarhum ayah saudara aku dipercayai bekerja di sana, selama 15 tahun ini senantiasa selalu teringat budi besar yang beliau limpahkan atas diriku, kemarin sekembalinya dari daerah utara, aku mendapat dengar beliau telah meninggal dunia, maka segera aku berkunjung ke sini untuk menyampaikan duka citaku. Dengan sedih Kang Hon Ching menyahut, ya benar, beliau telah meninggal dunia 100 hari yang lalu. Pelayan baju biru yang ada di sebelahnya berbisik, Jie Kong Chu, janganlah mengobrol sambil berdiri, masa tidak persilahkan tetamu duduk. Kang Hon Ching tertawa karena gelinya, katanya. Sungguh lucu. Kita keengakan ngobrol sampai duduk pun lupa, saudara Goan silahkan duduk lalu ia dituntun oleh pelayannya ke sebuah bangku, setelah duduk ia berkata pada pelayannya, Cie Chien, cepat tuangkan teh. Diam Goan Tian Hoat menggileng kepala, pikirnya, In Kong adalah datuk persilatan yang menggemparkan dunia Kang O, sungguh tidak nyana putera mudanya sedemikian lemahnya sampai jalan pun harus dituntun. Tak beberapa lama pelayan Cie Chien keluar dengan membawa dua cangkir teh dan diberikan pada mereka berdua. Setelah menenggak teh, Kang Hon Ching membuka suara. Barusan Cie Chien di pintu muka mendengar saudara Goan berbicara dengan Kang Pio, mengatakan bahwa mempunyai urusan penting denganku, entah mengenai apa. Goan Tian Hoat memanggutkan kepalanya serta menyaut. Kemarin malam setibanya di kota Kim Lim, langsung aku mengunjungi Lin Kau Hasak untuk memberi hormat pada In Kong, pagi ini aku mampir ke sini memang mempunyai urusan, bermaksud hendak menemui saudara berdua. Silahkan saudara Goan menjelaskannya, biarpun kakak tidak berada di rumah, bila ada yang bisa aku bantu, akan aku kerjakan dengan senang hati. Goan Tian Hoat berkata, budi besar keluarga saudara belum bisa aku membalasnya, mana berani merepotkan pula. Kalau begitu, urusan apakah yang hendak saudara Goan bicarakan? Semalam dalam Lin Kau Hasak aku menyaksikan suatu hal yang serba aneh, sahut Goan Tian Hoat. Dengan tenang Kang Hon Ching bertanya, keandahan apakah itu? Kemudian Goan Tian Hoat menceritakan kejadian yang terjadi di Kuil Lin Kau Hasak, ketika memberi hormat terakhir pada arwah In Kong, muncul empat orang berbaju hitam hingga ia menyembunyikan diri di balik buungan rumah, kemudian datang pula Lin Chu misterius yang berseragam hitam pula, mereka menghampirkan peti mati almarhum dengan masing membawa alat pahat dan martil. Tanda petik. Belum habis ia bercerita, nampak olehnya tubuh Kang Hon Ching menggigil dan sinar matanya berubah menjadi terang dan tajam, dengan amat marah ia memotong, tikus jahannam dari mana berani mengganggu peti mati ayahku. Melihat perubahan sikap ini, Goan Tian Hoat diam terkejut, katanya dalam hati, kalau begitu putera muda Kang ini mempunyai ilmu silat yang luar biasa, tapi mengapair mukanya amat lesu. Sakitan, hingga jalan pun harus dituntun? Apakah memang dia berpura? Sekejap cahaya sorotan sinar matanya kian memburem, tanyanya cepat. Selanjutnya bagaimana saudara Goan ketika itu hatiku terasa panas, tapi terpaksa. Ku bersabar karena menyadari bukan tandingan. Lin Chu baju hitam itu, kemudian mereka membongkar peti mati inkong, ternyata sudah kosong tidak terdapat mayat inkong. Tubuh Kang Hon Ching tergoncang hebat serta menggigil pula, serunya kaget, mayat ayah hilang. Siapa yang mencurinya? Nampak air matanya berlinang, sambungnya, semasa hidup belum pernah ayah sebarangan membinasakan orang, ia selalu bijaksana memberi kesempatan berinsaf kepada orang yang sesat, kecuali orang yang sangat terkutuk dan tidak memperbaiki diri, seharusnya ia tidak mempunyai musuh. Tanda petik. Goan Tian Hoat berkata, kata Jie Kong Chu memang benar, tiada kaum Kang Ngau yang tak mengenal kepribadian inkong yang bijaksana, entah berapa banyak yang telah menerima budi beliau, sungguh tidak dinyana masih ada orang yang berbuat kejam ini. Jie Kong Chu, bukankah Kang Leong dan Kang Hu berdua ditugaskan menjaga peti mati di Lingkau Hasa? Mengapa mereka tidak datang memberi laporan berkata Cechin dari samping? Kang Hon Ching menggelengkan kepala berkata, dengan kepandayan yang mereka miliki, mana bisa dibilang menjaga, yang benar hanya untuk membersihkan ruangan itu, bagi musuh yang mengandung maksud mencuri mayat ayah tentu sebelumnya telah direncanakan serapinya, mana bisa mereka memergokinya? Dalam hati Goan Tian Hoat berkata, biarpun putera muda ini tidak berkecimpungan dalam dunia Kang Ngau, akan tetapi untuk menguraikan sesuatu hal, ia mempunyai pandangan yang sungguh luar biasa. Pandangan Matu Kang Hon Ching mengalih ke diri Goan Tian Hoat, tanyanya kemudian, saudara Goan sering berkecimpungan dalam dunia Kang Ngau, atas pengalaman saudara apakah ada suatu perkumpulan yang berseragam serbah hitam seperti yang saudara saksikan itu? Goan Tian Hoat menjawab, bagi kaum Kang Ngau yang melakukan perjalanan malam, memang kebanyakan mengenakan baju warna hitam, tapi belum pernah ku dengar ada perkumpulan yang kepalanya berselubung kain hitam, julukan Lin Chu pun baru pertama kali ini ku dengar. Kang Hon Ching berpikir sebentar, kemudian tanyanya pula, selain dapat melihat bentuk tubuh Lin Chu yang agak tinggi itu, tentu saudara mendengar jelas logat suaranya. Suara bicaranya orang itu sangat tajam dan dingin, sahutnya. Kang Hon Ching berkata pula, bila saudara Goan berhadapan dengannya, mungkin dapat mengenalinya bukan? Goan Tian Hoat berkata, aku yakin dapat mengenalinya. Kang Hon Ching mengeluh, katanya, untuk menyelidiki siapa pencurinya mayat tayah itu, hanya bisa dimulai dari diri Lin Chu itu, mohon saudara Goan Sudi membantu. Goan Tian Hoat cepat berkata, budi pertolongan keluarga putra muda sedemikian besarnya, sudah tentu aku yang rendah berkewajiban untuk menyumbangkan tenaga sedapat mungkin. Tiba terdengar suara depan kaki orang yang kesusu mendatangi sambil berseru, putra muda. Pu, putra muda. Cepat Chie Chien keluar memapaknya, sambil mengungkapkan kain horden ia berkata perlahan, siapa ribut mengagetkan orang. Terdengar orang berkata dengan nafas ngosan, nona Chie Chien, lekas beritahukan kepada putra muda, putra besar terluka, kepala pengurus Chu yang menyuruhku datang untuk memberitahukannya. Chie Chien terkejut, katanya, apa? Kang Toa Kong Chu terluka. Tubuh Kang Hon Ching tergetar mendengar berita itu, cepat ia berkata. Chie Chien, suruh Kang Chin masuk, Jie Kong Chu menyuruhmu masuk. Kang Chin melangkah masuk, sambil menjura ia memanggil, Jie Kong Chu. Toa Kong Chu kenapa tanya Kang Hon Ching? Kang Chin mengusap keringat di atas dagunya serta menjawab. Kepala pengurus Chu menyuruh hamba untuk cepat memberitahukan, bahwa Kang Toa Kong Chu diserang orang di perjalanan serta Bapak Kang Hok telah meninggal. Kang Hon Ching terkejut dan tanyanya pula, kepala pengurus Chu tahu dari siapa? Hamba tidak jelas mengenai ini, kini Toa Kong Chu berada di ruangan tempat istirahat. Kang Hon Ching lalu bangkit dan berkata, Saudara Goan, mari kita bersama menengok Toa Ku. Goan Tian Hoa turut bangkit dan berkata, silahkan. Chie Chien segera berkata, Jie Kong Chu, biar hamba menuntunya. Kang Hon Ching berkata, kau tunggu di sini saja, biar Chie Chien yang menuntunku. Chie Chien mengiakan lantas menuntun Kang Hon Ching keluar dari kamar perpustakaan disertai oleh Goan Tian Hoa. Sambil berjalan, Goan Tian Hoa berpikir, katanya dalam hati. Siapakah orangnya yang begini berani menyerang putra besar Kang di jalan? Apakah ada hubungannya dengan Lin Chu berseragam hitam itu? Ia menengok ke belakang, nampak olehnya air muka Kang Hon Ching penuh gelisah, sebelah tangannya diletakkan di atas bahu Chie Chien, langkahnya sangat lambat dan lemah bagai orang yang baru sembuh dari sakit. Hati Goan Tian Hoa agak heran dan curiga, barusan dengan jelas ia melihat sorotan sinar matanya demikian terang dan tajam, betapa membuat orang bergidik bila terbentur pandangan dengannya, ini jelas menunjukkan ia mempunyai tenaga dalam sangat tinggi, mengapa dan sebab apa ia berpura sedemikian lemahnya. Kalau benar ia menyembunyikan ilmu kepandayan silat, mengapa begitu mendengar kabar bahwa Toa Konya dan Bapak Kang Hoa mendapat kecelakaan, parasnya tertampak demikian tercengang dan gelisah, sedikit pun tiada ciri pura, Kian dipikir Kian membuat Goan Tian Hoa bingung, maka ia hanya mengikuti dari belakang tanpa banyak bicara. Tak lama mereka sampai di tempat yang dituju, nampak dari jauh kepala pengurus Chu melangkah. Cepat memapaknya seraya berkata, Chu Jufung memberi hormat pada Jie Kong Chu. Bagaimana keadaan Toa Konya Kang Hon Ching? Toa Kong Chu hanya mendapat luka luar yang tidak begitu menghuatirkan, Bapak Kang Hoa karena terkena senjata rahasia yang beracun hingga meninggal. Wajah Kang Hon Ching nampak murung dan sedih, air matanya mengambang keluar, katanya sedih, Bapak Kang Hoa mengikuti kami telah tiga turunan lamanya, sungguh tidak dinyana seusia ini matinya secara menyedihkan. Chu Jufung menghiburnya, pecahnya genting tak jauh dari wuungan rumah dan seorang jenderal gugur dalam medan tempur, kaum Kang Ngau tak ada yang bisa mengetahui dalam keadaan yang bagaimana nyawanya direnggut, Bapak Kang Hoa telah lanjut usianya dan tak lama lagi pun akan meninggalkan kita semua. Tanda petik. Belum habis ya berkata, tiba dari dalam ruangan istirahat terdengar suara orang memanggil. Titik 2 JTE, adik kedua, suaranya amat dingin namun terang, membuat hati Goan Tian Hoa tergetar dan terkejut. Toako, tidak apakah kasahut Kang Hon Ching cepat? Chu Jufung melangkah serta mengungkapkan kain pintu, Che Chien menuntun Kang Hon Ching melangkah masuk disertai Goan Tian Hoa. Nampak pada sebuah kursi malas duduk seorang muda yang paras mukanya agak mirip dengan putra muda Kang Hon Ching, usia pemuda itu kira 25 tahun, hanya sinar matanya tidak sejeli Kang Hon Ching. Selagi Goan Tian Hoa mengamati diri putra besar Kang Puh Ching, pandangan pemuda itu pun jatuh pada dirinya, JTE, ini tanyanya. Goan Tian Hoa sambil memberi hormat ia berkata, Aku yang rendah bernama Goan Tian Hoa, terimalah salamku ini. Kang Toa Kong Chu cepat bangkit dari kursi malasnya, ia tertawa sambil berkata mesra, Oh, saudara Goan, sudah beberapa tahun kita tidak saling berjumpa, silahkan duduk. Begitu melihat ia bangkit berdiri, tampak tubuhnya tinggi walaupun mukanya berseri, tapi masih terasa olehnya parasnya dingin dan angkuh. Tanda seru. Goan Tian Hoa sekali lagi diam terasa bergidik, hatinya terkejut serta katanya dalam hati, tidak mungkin. Mana mungkin dia? Mulai timbul curiga. Dengan dituntun oleh Che Chien, kemudian Kang Hon Ching duduk di bangku sebelah Toa Konya sambil mempersilahkan Goan Tian Hoa duduk. Toa Kong Chu mendapat luka begitu duduk Goan Tian Hoa bertanya. Dengan sebelah tangannya mengusap bahu kirinya, Kang Puh Ching menyaut. Tidak apa, hanya tergores sedikit di bagian bahu. Kang Hon Ching berkata sedih. Toa Ko, Bapak Hok telah meninggal wajah Kang Puh Ching agak murung, sahutnya dengan menganggukan kepala. Benar, ia terkena senjata rahasia beracun. Wajah Kang Hon Ching menjadi merah padam saking marahnya, tanyanya pula, Toa Ko, Jahanam itu sebenarnya dari golongan manakah? Mereka semuanya berkepandaian tinggi, aku pun tidak dapat ketahui dari golongan mana mereka itu, jawab Kang Puh Ching. Kali ini sedikitpun Siow Teh tidak mengetahui bahwa Toa Ko pergi keluar, entah pergi ke manakah. Tanda tanya-tanya Kang Hon Ching. Cu Jufung tertawa selatnya, harap Jie Kong Chu jangan gusar, karena Toa Kong Chu sebelum berangkat sudah memesan, bahwa kesehatan Jie Kong Chu belum pulih kembali masih memerlukan istirahat maka hamba tidak memberitahukan. Kang Puh Ching menganggukan kepala, katanya. Titik 2. Benar, Jie Tue, akulah yang memesannya jangan memberitahukan. Kemudian ia menyambung, Jie Tue, tahukah kau pada Hen Yen Piawaki? Kang Hon Ching tertawa, sahutnya, Toa Ko menganggap Siow Teh seperti anak kecil saja, masakan Siow Teh tidak tahu, bukankah kita pun mempunyai adil dalam Hen Yen Piawaki? Kang Puh Ching berkata pula, tujuan kepergianku adalah kota Hen Kang. Kang Hon Ching terkejut, tanyanya, apakah Hen Yen Piawaki terjadi sesuatu? Benar. Kemarin dulu, mereka mengutus orang kemari untuk minta bantuan kita segera, mereka menerangkan bahwa mereka menerima sebuah barang titipan yang menguatirkan, tapi malam harinya mendapat sepucuk surat kaleng yang membingungkan. Goan Tian Hoat mendengar perutusan itu terkejut, dalam hatinya berkata, Ban Chen San yang mempunyai julukan Si Cambuk Naga Harimau adalah ketua dari Hen Yen Piawaki di kota Hen Kang, tak ada kaum Kang Ao yang tidak mengetahui bahwa ia adalah kaki tangannya almarhum Kang Seng Fung yang terpercaya. Jangan kata ada datuk persilatan Kang dari selatan yang melindunginya, dengan kesaktian cambuk naga harimaunya serta hubungan luasnya dengan kaum bulim yang beraliran hitam maupun putih sudah membuat orang di jari mengutiknya, Sungguh tidak dinyana kini masih ada orang yang berani menulis surat kaleng mengancamnya. Kang Han Ching mengerutkan alis serta bertanya. Titik 2. Apakah Paman Ban pergi keluar? Kang Puh Ching tertawa, katanya, kalau Paman Ban berada di kota Hen Kang, tentu mereka tidak sampai meminta bantuan kita. Chu Jufung menyelak bicara, Toa Kong Chu, biarlah aku yang menjelaskannya. Baiklah, Kang Puh Ching menganggukan kepalanya, kemudian ia memejamkan matanya untuk istirahat. Chu Jufung memberi penjelasan. Kemarin dulu pada senja hari, datang seorang penunggang kuda yang mengatakan ia adalah utusan dari Hen Yen Piao Ki, menurut keterangannya, pada dua hari yang lalu Piao Ki mereka kedatangan seorang tamu, kemudian ia menyerahkan sebuah peti besi kecil, serta minta diantarkan ke kota Wufu. Kang Hon Ching memotong, apakah isinya peti besi itu? Chu Jufung menyambung, ketika itu kasir itu meminta tamu itu membukanya, hal mana ditolak oleh tamu itu dan katanya, antarkan saja ke tempatnya, mengenai isinya tidak perlu tahu, apakah isinya adalah barang mustika yang harganya tak terhingga atau setumpuk rumput kering yang banyak terdapat di pinggir jalan, ini tidak ada sangkut paut dengan kalian, kemudian tamu itu mengeluarkan sehelai surat berharga, katanya pula, 5 ribu tel ini sebagai uang muka ongkos antar, sisanya 5 ribu tel lagi akan dibayar setelah barang ini tiba, tanpa banyak bicara lagi tamu itu ngeloyor pergi. Setelah diam sejenak Chu Jufung melanjutkan penuturannya. Kasir serta dua orang piawusu yang berada di sana tak dapat mengambil putusan, mereka menerima sepucuk surat yang isinya mengatakan, bahwa di kolong langit ini tidak ada seseorang yang berani mengawal peti besi itu, serta akan merampas barang itu di tengah jalan. Karena surat kaleng itu hingga kasir merasa gelisah, maka mengutus orang untuk minta bantuan. Kang Han Ching bertanya, Tuh aku pergi ke kota Henkeng apakah untuk urusan ini? Kang Puh Ching menjawab, karena para piawusu yang berilmu tinggi pada keluar mempunyai urusan, walaupun paman Han satu dua hari ini akan kembali, tapi kasir khawatir kalau keadaan piawukiok ini dapat diketahui oleh mereka, tentu mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk merampas benda itu, maka ia memintaku untuk membantunya. Di tempat manakah Tuh aku alami penjegalan? Kang Puh Ching berkata, setelah menerima surat, malamnya kita segera berangkat dengan Bapak Kang Hok, pagi tadi setibanya di suatu hutan lebat yang terletak di sekitar Hiatsu, tiba dari dalam hutan muncul delapan orang laki, kedelapan orang ini semuanya mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, mereka membagi dua kelompok masing empat orang untuk menyerang aku dan Bapak Hok, karena jumlah mereka banyak hingga membuat kami. Kualahan, tidak beberapa lama aku mendengar jeritan tertahan dari Bapak Hok hingga perhatian aku terpencar, selagi aku menengok ke arah Bapak Hok, mereka menggunakan kesempatan ini, hingga berhasil melukai bahu serta punggungku. Seorang dantara mereka tertawa terbahak dan ucapnya, begitukah putra besar Kang dari Kim Lim yang kesohor itu? Ha, ha ha, dan sekejap mereka menghilang dalam hutan. Kang Hon Ching berkata marah, kalau begitu Jahanam itu memang mengandung maksud untuk menyusahkan keluarga kita. Dengan menggertak gigi Kang Puh Chin berkata, titik dua, dari ucapannya jelas memang demikian, bukan. Saja mereka mempunyai kepandayan yang tinggi, bahkan tindakannya amat keji dan kejam, hanya hingga saat ini aku belum dapat menerkam maksud tujuan mereka. Dan dari golongan mana timbulannya becokok tersebut? Kang Hon Ching kemudian berkata, to aku, keluarga kita mengalami suatu bencana pula. Pandangan Kang Puh Chin berubah aneh, tanyanya dengan terkejut. Bencana apakah yang Jietae maksudkan? Nampak cujufung tercengang heran, serta memandangi Kang Hon Ching. Betapa tidak, sebagai kepala pengurus rumah tangga, mengapa ia tidak mengetahui bencana yang telah terjadi dalam keluarga ia bekerja, tentu saja ia tercengang dan merasa heran. Wajah Kang Hon Ching menjadi pucat, ia mengertak gigi, kemudian berkata dengan nada sedih, mayat ayah telah hilang dicuri orang. Begitu mendengarnya, tubuh Kang Puh Ching dan cujufung menggidik dan hati mereka tergoncang hebat. Metu Kang Puh Ching memandang tajam, cepat ia menanyai, dari siapa Jietae mendengarnya? Sambil tangannya menunjuk ke arah Goan Tian Hoat, Kang Hon Ching menjawab, saudara Goan yang menyampaikannya, terjadinya baru kemarin malam. Tubuh Kang Puh Ching nampak bergoncang hebat, ia menengok serta berkata, bagaimana saudara Goan dapat mengetahuinya. Goan Tian Hoat berkata, kemarin aku dalam perjalanan mendengar kabar bahwa Inkong telah meninggal dunia, malamnya lantasku pergi ke Lingkau Hasak dengan maksud memberi hormat pada arwah beliau maka dengan Metu Kepala sendiri menyaksikan kejadian itu. Nampak sinar Metu Kang Puh Ching berkilat sejenak, kemudian ia berkata, saudara Goan coba terangkan dengan jelas. Goan Tian Hoat menceritakan dengan jelas kejadian aneh yang kemarin malam ia alami. Air Metu Kang Puh Ching mengambang keluar, kepalanya didongakan ke atas serta berkata sedih. Selama hidupnya, nama ayah terkenal di seluruh pelosok bumi ini, lebih kebijaksanaannya yang berlandasan kebenaran dan keadilan, sungguh dihormati dan dikagumi oleh kaum bulim, sungguh tidak dinyana, baru saja ia meninggal, mayatnya telah diganggu dan dicuri orang, betapa besar dosa putranya yang tidak berbakti ini. Tanda petik. Hatinya sangat sedih dan air matanya bercucuran, ia terseduh menangis, sementara Kang Hon Ching ikut menangis pula. Wajah Chu Juhang berubah merah padam, dengan marah ia berkata, Jahanam yang berhati keji, perbuatanmu sungguh keterlaluan, mayat tuan besar pun masih berani diganggunya. Baru saja ucapannya selesai sekonyong ia lompat dari tempat duduknya dan sambungnya pula, aku suruh orang panggil Kang Hu dan Kang Leong untuk minta keterangannya. Sementara Kang Puh Ching memukulkan tangan kanannya ke atas meja dengan keras, pandangan matanya berkilauan marah, ia menggunakan gigi sambil berkata, kami keluarga Kang bersumpah akan membalas dendam ini. Chu Juhang berkata cepat, harap Toa Kong Chu bisa menyabarkan diri, tentang hilangnya mayat tuan besar mungkin terjadinya bukan dalam beberapa hari ini seperti keterangan saudara Goan Lin Chu itu dikecewakan. Setelah berhenti sebentar, kemudian ia menyambung. Menurut pendapat hamba, mungkin orang dari perkumpulan seragam hitam itu pun kini sedang menyelidiki hal ini pula, terlebih dahulu biarlah hamba perintahkan orang untuk mengamati, apakah dalam kota Kim Lin ada orang yang mencurigakan? Selain ini kita menulis surat kepada kawan kaum Kang Wo untuk meminta bantuan mereka menyelidiki persoalan ini. Baiklah, pergilah kaum mengurusnya, Kang Puh Ching menyetujui. Chu Juhang minta diri untuk pergi, baru saja ia melangkahkan kakinya terdengar Kang Han Ching memanggil, ia berhenti dan bertanya. Ada pesan apakah putra muda? Kang Han Ching berkata, Bapak Hok mengikuti keluarga kita telah tiga turunan lamanya, kesetiaannya sedemikian besarnya, maka aturlah pemakamannya dengan sebaik-baiknya. Jangan Jekong Chu khawatir, baru San Toa Kong Chu telah memesannya. Kang Puh Ching memanggutkan kepala, kemudian Chu Juhang melangkah pergi. Setelah itu, Kang Puh Ching berkata sambil memandangi adiknya. Jiete, kesehatanmu belum pulih kembali, pergilah istirahat. Mari kita pergi, telah tiba waktunya Jekong Chu makan obat, ajak pelayan Che Cheon. Dengan tangan berpegang pada kursi, Kang Han Ching perlahan bangkit dari duduknya, serta berkata, Saudara Goan tinggallah untuk beberapa hari di sini, datanglah ke kamar perpustakaan bila senggang. Goan Tian Hoa turut bangkit dari duduknya, sambil memberi hormat dengan mengepalkan tangannya ia menyahuti. Kelak akan ku datang menengok. Kang Han Ching mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu dengan dituntun oleh Che Cheon. Sambil memandangi tubuh belakang Kang Han Ching, Kang Puh Ching mengeluh perlahan serta berkata, Jiete hidup dalam keluarga Bulim, tapi tidak dinyana tubuhnya lebih lemah daripada seorang sastrawan. Sakit apakah ia sebenarnya tanya Goan Tian Hoa. Menurut keterangan tabib, ia telah melupakan lahir batinnya, lebih setelah ayah meninggal, tubuhnya amat lemah karena terlalu berduka. Tidak seberapa lama setelah seorang pelayan membawakan lampu, nampak kepala pengurus Chu datang melaporkan kerjaan yang diperintahkannya. Kemudian Kang Puh Ching menyuruh pelayan menyediakan makanan untuk menjamu Goan Tian Hoa, ditemani pula oleh Chu Juhong, selagi menenggak minuman, Goan Tian Hoa dapat merasai dalam minuman itu tercampur sesuatu, walaupun dalam hatinya terkejut, akan tetapi ia berlaku tenang saja, ia menenggak habis minuman itu kemudian dengan alasan tidak biasa minum, ia meminta diri. Chu Juhong tak dapat berbuat apa dan mengantarkan tamunya ke kamar tamu. Permainan apa yang ditonjolkan oleh Chu Juhong? Goan Tian Hoa mulai berhati. Setelah Chu Juhong pergi, segera ia mengeluarkan sebuah botol kecil, dari dalamnya ia tuangkan dua butir obat untuk ditelannya, lalu ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Belum lama ia berbahan, nampak pintu kamarnya terdorong dan masuk seorang jongos tangannya menenteng sebuah teko, begitu masuk ia berkata, Chuong Goan, hamba datang membawakan teh, letakkan di atas meja. Bila Chuong Goan perlu apa panggil saja, kata jongos itu pula. Tidak ada, aku hendak tidur. Setelah jongos itu berlalu, ia mematikan lampu kamarnya, kemudian menggulungkan kain selimut sedemikian rupa, kemudian ia tutup dengan bajunya sendiri, hingga dalam kegelapan seperti tubuh seorang yang sedang terlentang tidur. Sedang ia sendiri duduk di pojok kamar. Goan Tian Hoa berkelana dalam dunia kangong telah beberapa tahun lamanya, maka ia mempunyai pengalaman yang cukup, ia dapat menyadari bahwa dirinya telah terlibat dalam peristiwa yang amat ruat serta penuh bahaya, tapi ia telah menerima budi dari keluarga Kang, maka bagaimanapun ia tidak boleh berpeluk tangan tidak memperdulikannya. Bahkan kini sudah terlambat diarpun ia tidak mau mencampuri urusan ini, ia menyadari hatinya harus bersabar untuk melihat perkembangannya lebih lanjut. Kamar tamu ini terletak di sebelah kanan ruangan depan dari bangunan ini, walaupun kamar itu adalah bagian dari gedung besar itu, tapi letak kamar tamu ini terpisah hingga merupakan bangunan tersendiri, menjelang tengah malam, nampak di lorong jalan berkelebat dua bayangan orang yang kemudian menghampiri kamar Goan Tian Hoa tidur. Nah, mulai ada main. Setibanya di depan jendela, mereka berhenti dan menempelkan kupingnya untuk mendengar keadaan di dalam kamar, seorang di antaranya menyolok kertas jendela serta mengintip dari luar. Remang orang itu melihat sesosok tubuh terlentang di atas tempat tidur dan terdengar suara napas yang keluar dari orang yang sedang tidur itu, kemudian dengan cepat ia mengeluarkan sebuah pipa yang kecil halus dari dalam bajunya, lalu menjujukannya ke atas tempat tidur itu. Nampak dalam kegelapan berkelebat suatu sinar yang kebiruan, terdengar olehnya suatu suara perlahan NG dari dalam kamar itu, keadaan dalam kamar itu menjadi sunyi kembali. Orang itu menganggukan kepalanya pada kawannya, kemudian dengan gesit mereka pergi. Dari dalam kamar berkelebat pula suatu bayangan orang yang ternyata adalah Goan Tian Hoa. Ia mengikuti kedua bayangan yang sedang berlarian di lorong jalan itu, tampak olehnya dua bayangan yang berada di depannya itu masuk ke dalam suatu kamar, sejak kecil ia telah sering bermain di gedung keluarga Kang yang megah, maka baginya tak asing lagi yang mana ia mengetahui kamar itu adalah kamarnya kasir keluarga Kang. Nampak olehnya dari kamar itu terpencar keluar sinar lampu yang terang, ia tidak berani terlalu mendekat, ia lompat ke atas tembok dan memilih tempat yang gelap untuk persembunyiannya, ia meneliti keadaan di sekitarnya. Mengapa ke kamar Chu Ju Hong? Baru saja ia hendak melompat masuk ke dalam halaman itu, tiba ia melihat dari dalam berkelebat suatu bayangan yang amat ramping, nampak bayangan itu berlari menuju ke belakang bangunan itu. Pandangannya dapat menangkap bayangan itu adalah pelayan Che Chien, hatinya merasa heran dan pikirnya dalam hati, malam begini untuk apakah ia kemari? Baru saja ia hendak mengikutinya, tiba ia merasakan dari belakang tubuhnya ada sesuatu yang menyerang dirinya, hatinya terkejut cepat ia mengelakkan dengan memiringkan tubuhnya, tangannya bergerak menangkap benda yang menyerang itu, sekali lagi ia terkejut, begitu melihat benda yang ditangkapnya, ternyata benda itu adalah sebuah pecahan genting sekecil kacang hijau. Diam ia kagum, betapa hebatnya ilmu kepandayan orang itu. Ia menengok cepat ke belakang, tampak olehnya di atas genting sebelah timur, ada satu bayangan orang sedang milambaikan tangan, kemudian melayang di udara turun melompati tembok dan lenyap. Hati Goantian Hoat ragu, pikirnya penuh curiga, ia memberi tanda dengan lambayan tangan, apakah sengaja hendak menjebakku? Tapi kemudian pikirnya pula, bila hendak menangkap anak harimau, haruslah berani memasuki goa harimau. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ia kerahkan gentingnya mengejar, ilmu lari bayangan orang itu sangat gesit dan cepat, ketika Goantian Hoat melompati tembok, ia dapat melihat kira 10 tumbak jarak darinya orang itu berhenti sejenak, ia melamaikan tangannya pula kemudian meneruskan larinya berlompatan di atas genting. Goantian Hoat mengerahkan ginkangnya untuk mengejar terus, nampak orang itu berlari dengan kecepatan yang luar biasa, agaknya mengetahui benar keadaan di sekitar bangunan itu. Ia berlari selalu memilih tempat gelap saja hingga menambah kecurigaan Goantian Hoat. Sambil mengejar ia berpikir, melihat gerak geriknya, nampaknya ia sengaja dirinya tidak mau diketahui oleh keluarga Kang, tapi siapakah ia sebenarnya yang mempunyai ginkang sedemikian tinggi? Mengapa memancing diriku dengan lambayan tangan? Kemanakah ia hendak membawa diriku? Goantian Hoat mengejar terus, tentu saja harus mengerahkan seluruh ginkangnya, walaupun otaknya memikir, namun pandangannya tidak lepas dari bayangan yang sedang lari di depannya itu. Tiba orang yang dikejar itu melayang turun dan lenyap di dalam kegelapan, mana mau ia melepas begitu saja? Ia pun turut melompat ke bawah, sesampainya di bawah, pandangan matanya menyapu teliti kesekelilingnya, hatinya kesal karena ia kehilangan jejak orang itu, tiba dari arah bawah rumah terdengar suatu suara yang ditekankan. Goan Piao Wusu, silahkan turun. Ia dapat mendengar yang memanggilnya adalah suara seorang wanita, setelah kagetnya hilang ia bertanya, Siapa? Pelahan sedikit. Aku Cechian. Tanpa banyak pikir Goan Tian Hoat lompat turun, nampak di bawah wuungan rumah berdiri sesosok tubuh yang amat ramping sedang mengulapkan tangannya serta berkata, silahkan Goan Piao Wusu mengikutiku. Sambil memberi hormat Goan Tian Hoat bertanya, ada keperluan apakah Nona mengajak aku kemari? Dengan suara yang kecil Cechian menyahut, waktu terlalu sempit untuk menerangkannya. Aku ada urusan sedikit untuk meminta bantuan. Saudara, Jie Kong Chu berada di dalam kamar, mari kita masuk ke dalam, begitu ucapannya habis ia lompat masuk melalui jendela. Selama Goan Tian Hoat mengejar hingga berada di bawah, ia tidak dapat meneliti jelas karena gelap, sehingga ia tidak dapat mengenal tempat ini, kini setelah mengamati barulah ia menyadari ia telah tiba di sebelah belakang kamar perpustakaan, melihat Cechian melompat masuk, tentunya urusannya sangat serius, maka ia pulantas melompat masuk. Keadaan di dalam kamar itu gelap tak nampak lampu, pandangan Metsu Goan Tian Hoat menyapu keadaan kamar itu, dengan penerangan cahaya rembulan, nampak olehnya Kang Hon Ching duduk di atas sebuah kursi, wajahnya amat pucat lesu dan cemberut marah. Cechian berkata perlahan, Goan Piao Wusu, karena waktunya sangat mendesak, aku hanya bisa menerangkan dengan singkat saja, Cujuhang mendapat perintah untuk membakar tempat sekeliling kamar perpustakaan ini pada jam 3 malam ini, maka aku mohon bantuan saudara untuk tolong gendongkan Jekong Chu pergi meninggalkan tempat ini. Hati Goan Tian Hoat sangat terkejut mendengar kata itu, Cujuhang mendapat perintah untuk membakar tempat ini, bukankah? Sementara terdengar suara yang parau Kang Hon Ching. Cechian, lekas pergi. Janganlah kau hiraukan diriku, aku hendak melihat, apa yang ia akan dilakukan terhadap kita. Cechian menjadi gelisah, cepat ia berkata, Jekong Chu, aku mohon dengan sangat, janganlah terlalu berkeras hati, waktunya hanya tinggal sedikit. Ia telah berlaku kejam, dengan tidak memandang sedikitpun persaudaraannya, orang yang berada di sini adalah kaki tangannya, menurut apa yang aku tahu. Cujuhang selain dari membakar tempat ini, bawahannya masih mempunyai 8 buah wangpung tokming centung, antup tawon perenggut nyawa, yang sangat mengganas, bila tidak segera pergi, akan terlambatlah kita. Tidak. Aku tidak mau pergi. Air matu Cechian mengalir keluar, ia berusaha membujuk. Aku mati tidak menjadi soal akan, tetapi sebagai seorang anak yang berbakti, Jekong Chu masih mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kembali mayat loya yang hilang dicuri orang, kau tidak mau pergi, bukan saja urusan tidak bertambah baik, sebaliknya malah orang akan membilang tidak berbakti terhadap orang tua. Setelah mendengar kata Cechian yang memang masuk di akal, hati Kang Hon Ching menjadi lemah, maka tanyanya, kemana kau hendak menyingkirkan diriku? Untuk sementara, hanya menyingkir dari tempat ini, marilah kita meninggalkan tempat ini segera. Bak, dari pembicaraan mereka, Goan Tian Hoat sedikit banyak dapat mengetahui apa yang dimaksud, maka ia cepat menyelak bicara, kata Nona Cechian memang tidak salah untuk sementara putra muda lebih baik meninggalkan tempat ini. Kang Hon Ching berkata sedih, Saudara Goan, Sinkang yang ada pada tubuhku telah lenyap semua, biarpun aku dapat menyelamatkan diri, tapi bagiku yang kelak akan cacat seumur hidup tiada gunanya, sungguh tidak dinyana. Tanda petik. Jai Kong Chu, asal masih tertinggal rimba itu, tak usah khawatir tidak ada kayu bakar, janganlah berkecil hati oleh karenanya, harap janganlah ragu lagi, waktu sudah tidak mengizinkan kita tinggal lebih lama, bujuk Cechian dengan gelisah. Goan Tian Hoat segera membongkokkan tubuh sambil berkata, silahkan Jai Kong Chu naik, bila mempunyai sesuatu apa, bicarakan kelak. Kang Hon Ching tak enak membantah lagi, katanya, baiklah, terlebih dahulu ku ucapkan banyak terima kasih, kemudian ia menurut menelungkup di atas punggung Goan Tian Hoat. Goan Tian Hoat berdiri, sambil menggendong tubuh Kang Hon Ching ia bertanya, Nona Cechian, kita keluar dari mana? lebih baik kita lompat keluar dari jendela, kemudian Cechian melompat keluar dari jendela, dan Goan Tian Hoat mengikuti pula. Setelah menutup jendela kembali, Cechian melompat ke atas rumah untuk menuntun jalan. Mereka mengerahkan ginkangnya untuk bisa lebih cepat meninggalkan tempat yang penuh bahaya itu, tubuh mereka berkelebat cepat dengan memilih jalan pada tempat yang gelap, agar jejak mereka tak diketahui orang. Sekejap saja mereka telah tiba di tembok pekarangan luar bangunan itu, mereka berlari terus setelah melompati tembok itu. Goan Tian Hoat mempunyai ilmu kepandayan yang boleh digolongkan kelas 1, maka walaupun kini ia menggendong tubuh Kang Hon Ching, namun untuk melompati tembok yang tinggi itu, ia tidak mendapat kesulitan sedikitpun, juga ia merasa kagum terhadap ilmu kepandayan yang dimiliki oleh Cechian, ia kagum atas kegesitan tubuh gadis itu, selagi melompat meliwati tembok yang amat tinggi itu, ia melihat gadis itu melayangkan tubuhnya di udara tanpa berhenti dari larinya. Sedikitpun tidak terlihat gadis itu menendangkan kakinya atau dengan mengayunkan tangan untuk melompati tembok. Goan Tian Hoat berlari mengikuti gadis itu, dalam hatinya memuji Ginkang yang dimiliki gadis Cechian. Setelah mereka berlari kira setengah li, tiba Cechian menghentikan kakinya, ia menengok, kemudian katanya, silahkan Goan Piao Su mengendong Jekong Chu untuk jalan dahulu, tungguilah aku di sebuah pondok istirahat yang berada lima li di luar kota, aku harus kembali dahulu. Untuk keperluan apakah kau kembali ke sana? Tanda tanya-tanya Kang Hon Ching. Untuk jangan sampai mereka merasa curiga, aku hendak ke sana mengurusnya, Cechian menjelaskan Samlil Mesem. Kemudian tanpa menunggu lebih lama ia berlari ke jurusan semula. Dengan memandang belakang tubuh gadis itu, Goan Tian Hoat berkata pada diri sendiri, Sungguh luar biasa keluarga Kang dari selatan ini, sampai seorang pelayan pun mempunyai kepandayan yang amat tinggi, ia menengok ke belakang lalu berkata, Jekong Chu, tempat ini tidak seberapa jauh dari rumahmu bila kau tidak merasa lelah, lebih baik ku gendong ke tempat yang lebih aman. Kang Hon Ching mengeluh perlahan serta katanya, aku tidak lelah, hanya hatiku sungguh merasa tidak enak merepoti diri saudara. Janganlah kau berkata seperti itu, budi besar keluarga Kang belum bisa kubalas, sudah merupakan kewajibanku untuk menolong orang yang membutuhkannya, sahut Goan Tian Hoat. Sementara itu, ia mengerahkan ginkangnya untuk bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan, tak seberapa lama mereka telah tiba di tembok perbatasan kota, Goan Tian Hoat berhenti sejenak, setelah melihat sekelilingnya, nampak kakinya menendang ke tanah sedikit, dan tubuhnya melayang naik ke atas tembok kota itu, dengan menarik napas sedikit ia melompat turun dan berlari menuju keluar kota. Sekejap saja mereka telah tiba di depo istirahat yang dituju itu, terdengar dari kejauhan rando malam memukulkan tok 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 tiga kali. Goan Tian Hoat melegakan napasnya, ia merendahkan tubuh untuk menurunkan tubuh Kang Hon Ching, lalu ia menuntunnya ke sebuah bangku serta berkata, Jai Kong Chu, istirahatlah dulu. Nampak wajah Kang Hon Ching sangat pucat, air matanya mengambang keluar, dengan hati terharu ia menjura seraya berkata, sungguh malang nasib keluarga ku ini, mayat ayah telah hilang dicuri orang, diriku sedemikian dibenci oleh to aku, sangat bersyukur saudara Goan Sudi menolong diriku, selain ku ucapkan banyak terima kasih, pula terimalah penyembahanku ini, ia lalu menyembah. Betul Kang Hon Ching bersedih, mengapa Sang Toa Ko bisa mengambil langkah seperti itu? Goan Tian Hoat sangat terkejut, cepat tangannya membangunkan, katanya, silahkan bangun, janganlah berlaku demikian pula, bila tidak ada pertolongan inkong, mana bisa aku jadi seperti ini? Diri saudara tentu merasa lelah, istirahatlah dulu. Kang Hon Ching mengucurkan air mat menangis sedih, ia duduk kembali ke bangku, lalu katanya lemah, diriku terpaksa meninggalkan rumah, bila ilmu silatku lenyap di kemudian hari, hari depanku tidak ada harapan lagi, kalau saja mayat ayah tidak hilang dicuri orang, lebih baik aku mati saja daripada hidup menderita. Goan Tian Hoat menghiburnya, kau baru baik sakit, kesehatanmu belum pulih kembali, janganlah merasa khawatir, nanti setelah istirahat beberapa hari, tentu akan baik seperti semula. Kang Hon Ching tertawa dengan pediserta katanya, saudara Goan kira diriku benar baru baik sakit hingga belum pulih kembali. Hati Goan Tian Hoat bergetar kaget, ia bertanya. Titik 2 apakah ada lain sebab? Kang Hon Ching memejamkan matanya, air matanya bercucuran keluar, dengan hati yang sangat pedih dan duka, ia menjelaskannya. Ya, demikianlah. Setelah ayah meninggal dunia, hatiku sedih, hingga menangis terus-menerus untuk beberapa hari, hingga terasa tubuhku menjadi lemah serta tenagaku berkurang, semula aku pun mempunyai anggapan bahwa Semua ini dikarenakan terlalu berduka hati, sungguh tidak dinyana, selama tiga bulan ini, tenagaku kian lama kian lenyap, hingga akhirnya jalan pun harus dituntun. Goan Tian Hoat terkejut mendengarnya, katanya memotong, apakah lumpuh karena angin jahat? Kang Hon Ching menggelengkan kepalanya, lalu sambungnya. Sebelumnya aku mempunyai dugaan demikian, hingga malam ini baru dapat ku ketahui sebabnya. Malam tadi cecien menangis sambil berlutut di hadapanku, ia menerangkan kepadaku, bahwa ia mendapat perintah dari cuju hang untuk dengan dia mencelakakan diriku dengan lacun pembuyar tenaga yang bekerja lambat. Tanda petik. Goan Tian Hoat memaki dengan sengitnya, HMM. Jahanam yang sangat keji. Kang Hon Ching berkata pula, Aih, Ia bekerja karena perintah dengan sendirinya ia melakukannya di bawah perintah To'ako. To'ako selalu baik terhadap diriku, sungguh tidak disangka, setelah ayah meninggal, wataknya berubah sedemikian jauhnya, sedikit pun tidak memandang persaudaraan. Betulkah sifat Kang Puh Ching yang berubah? Goan Tian Hoat hendak memakinya pula, tapi kemudian ia menekan amarahnya, tanyanya pula, kalau begitu cecien pun telah lama dicekok? Mereka menyuruh mencampurkan racun itu ke dalam makananku, dengan alasan hendak. Mengobatiku, serta mengancamnya tidak boleh memberitahukan hal ini padaku, maka ia tidak menaruh curiga sedikitpun, ia tidak tahu, obat itu sebenarnya adalah bubuk racun, hingga malam tadi, ia dapat tahu aku perintahkan Jujuhang untuk membakar kamar perpustakaan, baru ia menyadari yang mana ia telah berbuat salah terhadap diriku, maka ia mengadukan semua ini padaku, menyuruh aku cepat meninggalkan rumah. Semula aku tidak mempercayai dan ragu, kemudian ia bilang, menurut dugaannya, kematian Bapak Kang Hoat mungkin juga tahu aku yang mencelakainya, ia memberitahukan, bahwa begitu malam tiba, mereka telah menumpukan barang yang mudah dibakar di sekeliling kamar perpustakaan, hendak dibakarnya pada jam 3 malam, bersamaan ini mereka akan mencelakakan saudara Goan guna menutup rahasia keji mereka, maka baru aku menyuruh Cechin cepat untuk memberitahukan saudara Goan, kebetulan bertemu di perjalanan. Belum sampai Goan Tian Hoat membuka mulut, nampak Cechin mendatangi dengan menjinjing sebuah bundelan. Kang Hon Ching mengangkat kepalanya, tanyanya, kau telah kembali, apakah mereka mengetahui aku tidak berada di sana? Cechin ketawa geli, sahutnya, mereka membakar rumah dengan maksud hendak menghilangkan bekas, dengan sendirinya tidak berani mengegerukan Jekong Chu, barusan setelah mereka membakarnya, aku sengaja berteriak dari, dalam cepat tolong Jekong Chu dengan sendirinya mereka tidak mencurigakannya. Kang Hon Ching mengertak gigi, tidak mengucapkan sesuatu apa. Cechin mengerlingkan matanya, kemudian berkata, sebentar lagi hari akan terang, apalah Jekong Chu telah mempunyai rencana mencari tempat untuk tinggal sementara. Menurut pendapatku, lebih baik pergi ke Fayong Piao Ki untuk berdiam sementara, kata Goan Tian Hoat. Jekong Chu, kata Goan Piao Su memang tidak salah, pula bila berdiam di sana ada Goan Piao Su yang menemaninya, aku pun tidak begitu khawatir. Mendengar katanya Goan Tian Hoat merasa heran, apakah Nona Cechin tidak mau ikut serta? Tiba Cechin berlutut di hadapan Kang Hon Ching. Ada Goan Piao Su yang menemaninya, tak akan ada kesulitan apa, kini aku meminta diri pada Jekong Chu. Apakah kau ingin meninggalkan aku? Kang Hon Ching berkerut alis. Telah beberapa tahun aku meninggalkan rumah, kali ini ingin menengok kedua orang tuaku. Baiklah. Terima kasih banyak, sambil Bang Ketia meletakkan buntalan itu di atas meja serta katanya. Ini adalah pakaian Jekong Chu dan bekal dalam perjalanan, lalu membalikan tubuhnya berkata, Goan Piao Su, tolong jagai Jekong Chu. Janganlah Nona berkata demikian, aku telah berhutang budi pada keluarga Kang, menjaga Jekong Chu adalah kewajibanku. Ada sesuatu yang masih hendak kuterangkan, urusan apakah itu? Menurut pendapatku, kali ini mereka membakar rumah, tentu tidak ada wasangka kalau Jekong Chu dapat menyelamatkan diri, maka lebih baik jangan sampai diketahui oleh orang bahwa ia masih hidup, terhadap diri Goan Piao Su, niat mereka akan membunuhmu untuk menutup mulut, harap bisa lebih hati kelak. Terima kasih atas nasihat Nona. Sudah tiba waktunya untuk kita berpisahan, harap Jekong Chu menjaga diri baik-baik, setelah menjurah kemudian ia pergi. Pandangan Goan Tian Hoat mengikuti kepergian Chee Chien. Jekong Chu, Nona Chee Chien ini apalah telah bekerja lama? Belum lama, setelah ayah meninggal baru ia masuk bekerja dengan perantaraan Bapak Keng Hok. Mendengar keterangan itu, hati Goan Tian Hoat merasa agak heran, Nona Chee Chien itu bekerja setelah In Kong meninggal, waktunya sungguh mengherankan, ia mempunyai kepandayan tinggi pula, dirinya sungguh mencurigakan, walaupun Goan Tian Hoat merasa heran, tapi ia tidak mau menanyanya, hanya disimpannya dalam hati saja. Nampak Kang Hon Ching mengeluh pelahan serta ucapnya, Chee Chien kelakuannya lemah lembut, sungguh tidak disangka, ia mempunyai ilmu kepandayan yang begitu tinggi. Goan Tian Hoat mendungap ke atas serta berkata, sebentar lagi hari akan terang, ucapan Chee Chien memang benar, bahwa kita sementara tidak boleh menampakkan diri. Bagaimanakah pendapat saudara Goan? Aku mengerti sedikit ilmu mengubah muka, mariku ubah wajahmu itu, tanpa banyak bicara lagi ia mengeluarkan obat pengubah muka dari dalam sakunya yang kemudian dioleskan ke wajah Kang Hon Ching, sebentar saja wajah Kang Hon Ching yang putih bersih dan tampan itu berubah menjadi suatu wajah yang kuning ke hitaman, lalu ia menggoreskan wajah itu beberapa kali, nampaklah wajah Kang Hon Ching menjadi berkerut seperti wajah orang yang telah berusia kira 40 tahun, setelah itu ia mengeluarkan setumpukan kumis serta menempelkannya di atas bibir Kang Hon Ching. Telah selesai, ingatlah Jie Kong Chu, kini kau adalah seorang laki pertengahan umur, kalau bicara hati, aku yakin tiada orang yang dapat mengenalimu. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kaca yang kecil dari dalam sakunya serta sebatang lilin, setelah menyalakannya ia mengoleskan obat itu. Di wajahnya pula, sekejap kulit wajahnya berubah menjadi warna ungu. Kang Hon Ching kagum atas kepandaiannya itu, pujinya, ilmu mengubah muka saudara Goan sungguh mengagumkan. Goan Tian Hoat mematikan lilin, katanya, ilmu ini aku pelajari dari seorang rekan yang usianya telah lanjut, menurut keterangannya, ia dapat pelajari dari seorang sakti yang telah mengasingkan diri dari dunia Kang Hon, maka berbeda dengan ilmu yang biasa dipakai kaum mulim, mereka tak akan bisa dicurigakan orang. Biar bagaimanapun orang mengubah mukanya, tapi orang dapat mengenali suaranya, berkata Kang Hon Ching. Untuk ini umumnya kaum Kang Hoat menggunakan pil merubah suara, tapi Piao Su tua itu mengajari aku legat suara orang yang usianya berlainan, serta mengajari berbagai bahasa daerah, bila dibandingkan dengan ilmu mengubah muka, ilmu ini sulit dipelajarinya, aku pun mempelajarinya dengan susah payah, tiap subuh aku harus bangun dan pergi ke rimba, dalam rimba aku bicara dengan diri sendiri, selama satu tahun aku belajar dengan tekun, baru dapat hasil lumayan. Jai Kong Chu, mari kita berangkat, sambil memasuki obat itu kembali ke dalam sakunya. Saudara Goan, terima kasih banyak atas pertolonganmu, kelak kita saling memanggil dengan kakak adik, janganlah kau panggil Jai Kong Chu lagi. Jai Kong Chu berarti majikan muda yang kedua, khusus kata ganti panggilan Kang Hon Ching bagi orangnya. Kata Jai Kong Chu tidak salah, untuk menghindarkan kecurigaan orang, memang kita harus saling memanggil dengan kakak dan adik, kini Jai Kong Chu adalah kakak, dan aku adiknya, ia berhenti sebentar, lalu sambungnya. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, dari tempat ini ke kota yang C.O.U. kira ada dua tiga ratus li jauhnya, setelah membakar bila Tua Kong Chu tidak menemui mayatmu, mungkin mereka akan mencurigakan sesuatu, hingga menyebarkan kaki tangannya untuk mengejar, maka sedapat mungkin, kau jangan banyak bicara, serahkanlah semua ini padaku. mendengar disebutnya Sang To Ako, hati Kang Hon Ching menjadi pilu dan sedih, dengan menganggukan kepalanya ia menyahut, baiklah, aku mengikuti saudara Goan saja. Adakah seorang saudara yang mau membakar adik sendiri? Ini terjadi pada Kang Hon Ching dan Kang Puh Ching. Hari sebentar lagi akan terang, marilah aku menggendongmu, berkata Goan Tian Hoat. Tidak usah. Saudara Goan cukup menuntunku saja, berkata Kang Hon Ching. Jie Kong Chu janganlah berlaku sungkan, kita berada tidak jauh dari kota Kim Lin, lebih cepat kita sampai di pelabuhan lebih baik. Tanpa banyak bicara lagi, ia membongkokkan tubuhnya dan menggendong Kang Hon Ching. Pelabuhan itu berada kira belasan li jauhnya dari kota Kim Lin, merupakan satu pelabuhan kecil, mereka tiba pada hari baru saja terang, nampak di pinggiran pelabuhan itu para pedagang makanan baru mulai menjejerkan meja kursi dan mendirikan tenda untuk berdagang. Dari jauh Goan Tian Hoat telah menurunkan Kang Hon Ching, mereka menuju ke sebuah meja dan duduk untuk sarapan pagi, tak lama mereka duduk lantas ada dua-tiga orang pemilik perahu mendatangi mereka. Apakah Tuan hendak menyewa perahu? Perahu ku mempunyai tempat duduk yang bersih, sangat memuaskan, ongkosnya murah, entah Tuan hendak pergi kemana? Toa koku ini sedang sakit, langsung hendak menuju kota Yan Chow. Kalau begitu sewa perahu ku saja, perahu ku memang khusus untuk perjalanan ke sana, berkata orang itu. Goan Tian Hoat menganggukan kepala, setelah bicara harga, ia menuntun Kang Hon Ching untuk naik ke atas perahu, ternyata keadaan perahu itu memang bersih selain bisa duduk pun dapat digunakan untuk berbaring, kedua sisinya terdapat jendela hingga bisa memandang keluar. Goan Tian Hoat menuntunnya duduk. Toa koku, kau beristirahatlah. Aku tidak merasa lelah, hanya Sinkanku saja yang belum bisa kembali normal. Kemudian pemilik perahu itu naik ke atas perahu dengan membawa perbekalan yang diperlukan dalam perjalanan, seorang pembantu menghantarkan setekoteh kemudian melepaskan ikatan tali perahu untuk berangkat. Tengah hari keesokannya, perahu telah tiba di kota ke Aceh OU, setelah menepi ke pinggir pemilik perahu menyalakan api untuk memasak nasi.